Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini, saya ingin membagikan tips tentang salah satu subscriber saya yang pada saat mendownload aplikasi atau mau update aplikasi terkena masalah seperti ini. Ini dia, ada masalah penagihan dengan pembelian sebelumnya. Jadi dia punya hutang dan dia punya tagihan dari pembelian tersebut. Dan saat dia mau menghubungkan dengan metode pembayaran, seperti ini, ditolak. Jadi sudah masukin iTunes Store, tidak dapat memproses pembelian pada saat ini. Gimana cara menyelesaikan masalah ini? Langsung saja kita praktekin. Oke, kita buka dulu pengaturan. Kita lihat akunnya dan kita lihat pembayaran dan pengiriman di sini. Di sini Mastercard-nya bermasalah. Saat kita edit atau kita hapus. Oh, hilang. Mastercard-nya sudah tidak ada. Coba kita buka lagi. Oke, dan sekarang kita tambahkan metode pembayaran yang baru. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu. Dia ada hutang. Di sini kita lihat hutangnya. Riwayat pembelian. Nah, di sini ada metode pembayaran Anda tidak dapat disahkan. Dan ada pembelian tertunda. Jadi ini masih hutang sebesar Rp65.000. Dan saya mau mengkaitkannya dengan metode pembayaran GoPay. Oke, sekarang kita masuk lagi ke bagian pengaturan. Pembayaran dan pengiriman. Tambah metode pembayaran. Kita masuk ke GoPay. Dan pastikan GoPay-nya ada saldo ya. Di sini ada saldo Rp98.000. Kita klik masuk GoPay. Oke, kita hubungkan. Masukkan pin GoPay. Sebentar, saya tanya dulu nama pinnya berapa. Di sini GoPay sudah ditambahkan sebagai metode tapi masih error. Itunes Store tidak dapatkan proses pembayaran pada saat ini silahkan coba lagi nanti. Oke, sebenarnya ini permasalahannya itu kayaknya kita cek dulu GoPay-nya. Kenapa sih GoPay-nya nggak mau? Kita lihat dulu. Kita cek di sini ya. Di bagian explore. Skip. Kita lihat di sini apa yang namanya. Namanya di sini kalau salah pengaturan. Ah, di sini sudah GoPay plus ternyata. Dan tidak mau diterima juga. Atau coba kita ubah jadi dana. Oke, karena GoPay-nya pun sudah GoPay plus. Dan di sini statusnya sudah boss. Kita lihatnya GoPay-nya di sini sudah GoPay plus. Bukan diterima. Tapi dia tidak mau juga pakai GoPay. Sekarang kita ubah pakai dana saja. Kita loginkan dana. Oke, di sini ada sebesar 70 ribu. Kita lihat ini dananya apa sudah premium atau belum. Oh, sudah premium juga. Oke, sekarang kita ubah ke dana premium. Oke, kita tambah metode pembayaran. Jadi kita tidak pakai GoPay. Kita pakai dana. Masuk ke dana. Lanjut. Ditolak juga. Jadi kita sudah pakai GoPay. Ditolak. Kita sudah pakai dana. Ditolak. Bagaimana solusinya? Sekarang kita coba pakai GoPay lainnya. Kita coba ya. Jadi GoPay-nya saya ubah dulu ini pakai akun saya. Oke, sekarang GoPay-nya sudah berubah dari akun orang tadi ya. Ini saya ubah menjadi akun saya. Yang kebetulan memang sudah GoPay Plus juga. Nah, ini dia diterima. Dan sekarang coba kita pindahin ke GoPay yang ini. Apakah bisa? Langsung kita ubah di sini. Tambah metode pembayaran. Pilih GoPay. Masuk ke GoPay. Hubungkan. Masukkan pin. GoPay sudah ditambahkan ke metode Appleservice. Tapi di sini masih tidak mau juga. Aneh. Sudah dirubah pun masih tidak mau juga. Dimana latar kesalahannya. Soalnya sekarang kita ubah lagi menjadi dana saya. Dananya kita ubah lagi. Ke dana punya saya. Oke, ini dananya sudah punya saya. Saya ubah juga. Apakah bisa? Kita lihat dulu tadi utangnya berapa ya. Ini utangnya ya. 65 ribu. Sedangkan dana saya di sini pulisannya. Saldo nya sebesar 65 ribu 385. Jadi perbedaan cuma 385 rupiah. Apakah bisa? Kita coba lagi sekarang. Dananya masuk ke dana. Dananya. Lanjut. Pembayaran ke Apple berhasil. Cek detailnya di sini. Berarti berhasil nih ya. Kita sudah menambahkan metode dana yang premium dengan akun yang berbeda. Jadi kalau pakai GoPay. Kemungkinan kayaknya ada seperti bug gitu. Jadi saya sudah pernah menambahkan juga untuk GoPay itu memang agak ribet. Jadi tidak berhasil dulu. Dan tidak bisa. Oke, sekarang kita inform ke orangnya kalau sudah berhasil. Oke, karena sudah berhasil. Dan kita cek dana saya sudah berkurang di sini. Pastinya sudah berkurang. Kita tutup dulu. Kita buka lagi. Oke, dananya sudah berkurang. Pulis saldo nya saya sehingga 385. Kepotong tadi 65 ribu ya. Berarti kita berhasil mengubah. Dari dana yang bermasalah tadi. Walaupun sama-sama premium. Kita ubah ke akun dana yang berbeda. Sedangkan pakai GoPay tadi ada kayak. Gak berhasil lah intinya kayak ngebug gitu. Jadi demikian tips dari saya. Semoga berguna. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.